Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary kali ini, kita akan membahas tentang apakah dosa itu dipakukan. Pertanyaannya untuk kita yang perlu dijawab pertama adalah, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan saat saya berdosa? Marilah kita ambil contoh dosa berbohong. Di saat saya ditanya sesuatu yang sebenarnya belum tetapi saya bilangnya sudah. Tetapi dosanya bukan baru ketika saya bilang sudah akan sesuatu yang belum. Karena dosanya itu saya sudah pikirkan dulu, baru saya bilang sudah, dan itu dosanya berawal di pikiran. Kalau dosa berawal di pikiran, pikiran saya tidak bisa dipakukan. Dosa yang awalnya di pikiran saya tidak bisa dipakukan. Dan pertanyaannya bagaimana mau memakukan pikiran? Artinya dosa itu hanya bisa diampuni. Mari kita kembali ke Taman Eden. Waktu Tuhan Yesus bilang kepada Adam, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini menjadi standar benar dan salah. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu, itu bukan menjadi masalah untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi ini bukan soal makanan, tetapi tentang apa yang Tuhan bilang. Jadi dosa adalah melakukan apa saja yang bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang. Atau saya tidak melakukan apa yang Tuhan bilang. Jadi waktu dibilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya menjadi berdosa ketika saya makan. Dan tujuan utama setan adalah memberi alasan kepada Hawa untuk dia makan. Dan setan berhasil untuk meyakinkan Hawa untuk dia makan. Jadi ini semua peperangan secara spiritual. Jadi penting sekali untuk mengerti apa firman Tuhan. Karena kalau ada bagian dari firman Tuhan yang tidak saya mengerti, saya akan berdosa dalam hal tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengerti prinsip hukum. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan, Kalau saya berjalan sesuai dengan daging saya, dan kalau saya ikut keinginan daging saya, Saya ambil kesimpulan berdasarkan daging saya dan memutuskan untuk mengikuti apa kata daging saya. Walaupun kamu tidak pernah bilang, oh saya sedang ikuti daging saya, Tapi dengan kamu melakukan tindakan kamu ikut daging, Kamu sedang bilang saya tidak mau ikut firman Tuhan. Dimana apa yang saya buat itu, keputusannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan perbuatan yang saya lakukan hanya mengungkapkan apa dosa saya. Dalam saya berdosa, apa yang saya lakukan itu bisa saja melibatkan orang lain, Tetapi dosa yang saya tidak ungkapkan atau yang tidak nampak di luar, Atau saya berdosanya dalam pikiran, itu tidak melibatkan orang lain. Contohnya kalau saya menginginkan wanita yang bukan istri saya, Saya berdosa di otak tanpa melibatkan orang lain. Jadi dosa itu tidak dipakukan di kayu salib, Tetapi yang dipakukan adalah catatan daripada hutang dosa. Dan kalau tidak ada dosa, tidak ada catatan hukum. Dan yang dipakukan catatan hutangnya bukan dosanya. Kita ulang lagi ya, Dosa itu perbuatan yang berawalnya di dalam otak, Jadi pikiran saya tidak bisa dipakukan. Sementara Tuhan Yesus secara literal dipakukan. Artinya yang dipakukan ketika Tuhan Yesus mati adalah kematian. Waktu Tuhan Yesus dipakukan memang benar-benar mati kan? Karena kalau dosa yang dipakukan, Artinya Yesus harus berdosa dan sementara berdosa dipakukan. Jadi yang dipakukan adalah upah dosanya yang dicatat. Di Yesaya 43 ayat 25 dan Yesaya 44 ayat 22, Di situ dikatakan blooded out sin atau transgression. Ketika dikatakan blooded out di ayat ini, Artinya bukan dipakukan. Pengertian blooded out adalah seperti jus yang tumpah di meja, Lalu dilap sehingga tumpahan jus tersebut menjadi tidak ada. Di kolose dan Yesaya sama-sama menggunakan kata blooded out. Jadi persamaannya ujungnya sama-sama menjadi tidak ada. Tetapi blooded out untuk dosa bukan dipakukan. Karena di 1 John 1 ayat 9, Dosa itu diampuni. Artinya kalau dosa diampuni, Kematian itu tidak bisa diampuni. Karena kalau kematian diampuni, Buat apa Tuhan Yesus dipakukan? Jadi yang diampuni adalah dosa, Sedangkan kematian itu dipakukan. Setelah diampuni, Tuhan berkata John 8 ayat 11, Neither do I condemn thee, Go and sin no more. Dan kematian itu harus Tuhan Yesus yang mati. Karena hukum menuntut kematian. Dan tidak ada yang bisa bayar kecuali Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus mati, Orang yang harusnya mati, Tidak dituntut untuk mati lagi. Asal jangan berdosa lagi. Kalau berdosa lagi ya harus mati lagi. Artinya dosa itu hanya bisa diampuni, Tetapi tidak cukup untuk diampuni. Artinya supaya tidak sia-sia diampuni, Dikasilah kuasa untuk tidak berdosa lagi. Karena kalau kita berdosa, Ya mati. Jadi di kayu salib itu bukan cuma bayar hutang dosa. Ketika dibilang dosa dipakukan ke kayu salib, Yang dipakukan adalah kuasa yang membuat kamu berdosa. Yang mana itu artinya kuasa setan dipakukan, Sehingga saya bisa go and sin no more. Janji Tuhan di Genesis 3 ayat 15, I will put amniti antara kamu dan ular itu atau setan. Kuasa untuk meletakkan amniti itu sudah ada dari sejak taman Eden. Dan Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, Ia pakukan kuasa yang membuat saya tidak bisa berhenti berdosa. Dan Tuhan Yesus yang mati untuk saya berhak untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Itu Tuhan Yesus punya pilihan untuk mau mengampuni. Kenapa itu pilihannya? Karena pilihan untuk dia mengampuni itu seperti pilihannya untuk dia mati. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, dia berhak untuk mengampuni. Dan Yesus lah yang mendikte dan bagaimana caranya untuk diampuninya. Dan caranya adalah kita mengaku, menyesal, sedih terhadap saya punya dosa, Bagaimana sudah memakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau tidak seperti itu, Tuhan Yesus tidak mengampuni saya. Saudara-saudaraku, pengampunan untuk dosamu dan dosaku, Dan kuasa untuk tidak berdosa lagi, sudah diberikan. Sekarang tinggal pilihan saudara dan saya yang berdasarkan kasih saya kepada Tuhan. Tuhan berjanji untuk mengampuni dan memberikan kuasa untuk buat yang benar. Di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Kalau saya sudah lihat kasih Bapak dan diterangi, Lalu berdosa lagi, Tidak ada pengampunan dosa untuk saya dan mustahil untuk diampuni. Marilah kita dalam waktu yang singkat ini menuju time of trouble, Mempersiapkan diri kita untuk hidup benar di hadapan Bapak di surga. Marilah serahkan semua dosa-dosa kita dengan hati yang remuk dan hancur. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kuasanya untuk kita bisa tidak berdosa lagi. Tuhan memberkati sampai bertemu di summary berikutnya.